Belakang foto kopi. Kobaran api dan asap hitam tebal membubung tinggi melalap kontrakan dua lantai di Tanjung Redep Berau, Kalimantan Timur, Kamis Pagi. 26 bangunan kontrakan semi-permanen ini dan 1 unit kendaraan roda 2 ludes terbakar. Petugas pemadam dan warga bahu-membahu memadamkan api. Api yang merambat cepat membuat para penghuni kontrakan tidak sempat menyelamatkan harta benda mereka. Kebakaran diduga akibat hubungan arus pendek listrik. Selamat malam apakah baru menyelesa kebakaran yang menghanguskan 26 kontrakan di Berau, Kalimantan Timur menjadi pembuka jumpa kita di AINIS Prime. Kami juga akan bahas ancaman penyakit mulut dan kuku pada hewan di tengah dekatnya Hari Raya Kurban. Saya Abraham Silabat, Anda menyaksikan AINIS Prime. Pemirsa aksi unjuk rasa di depan kantor gubernur Jawa Timur berlangsung ricuh. Masa menuntut agar Pemprov Jawa Timur menghapus pergub nomor 16 tahun 2022 menyangkut jaminan kesehatan. Beratusan orang yang tergabung dalam Dewan Kesehatan Rakyat yang berasal dari Bangkalan dan Sampang, Madula ini berunjuk rasa di depan kantor gubernur Jawa Timur. Masa berusaha masuk dengan merobohkan pagat kantor gubernur dan meroboh sebarikade polisi. Masa gelam karena gubernur Jawa Timur Khoifah Indar Palawansa tak kunjung menemui mereka. Mereka menuntut peraturan gubernur nomor 16 tahun 2022 dihapus karena dinilai merugikan rakyat miskin yang tidak mempunyai jaminan kesehatan apapun. Sehingga akibat dari peraturan gubernur ini yang tidak berpihak pada rakyat ini, masyarakat miskin ini tidak tercover oleh pembiayaan kesehatan dari pemerintah dan akhirnya harus menanggung hutang walaupun orang yang sudah meninggal. Perigub nomor 16 tahun 2002 merujuk pada Permendagri nomor 21 tentang pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2022 yang isinya pemerintah daerah tidak diperkenankan mengelola sendiri jaminan kesehatan daerah dengan manfaat yang sama dengan jaminan kesehatan nasional yang dikelola BPJS. Pesawat susi air mengalami kecelakaan di Timika, Papua, kami sepagi. Tujuh orang penumpang selamat dan dievakuasi helikopter milik TNI. Tim Satgabungan berhasil mengevakuasi tujuh korban selamat dari insiden kecelakaan pesawat susi air. Evakuasi dilakukan dengan helikopter milik TNI. Setiap tiba di Bandara Mozes Kilangin Timika, lima korban langsung dibawa ke RSU Demi Mika dengan menggunakan mobil ambulans untuk mendapatkan perawatan medis. Pilot pesawat yang merupakan warga negara asing mengalami cedera kaki kiri yang cukup parah. Sementara dua korban lainnya dievakuasi ke kampung halaman mereka di Duma. Kita telah melaksanakan tugas kemanusiaan, proses mengevakuasi korban dari pesawat susi air yang terjadi kres di wilayah Duma. Nanti dilaksanakan dan menggunakan pesawat TNI AU dalam lini pesawat yang di B4 Bepodam 17. Kita menggunakan satu karakal dan di-backup satu heli. Tapi alhamdulillah dengan satu karakal kita telah mampu melaksanakan evakuasi korban, sebanyak tujuh korban. Pesawat susi air rute Timika Duma mengalami keselakaan di Papua, Kamis Pagi. Pesawat sempat dikabarkan hilang kontak pada pukul 8 WIT. Pesawat yang berisi satu pilot dan enam penumpang lepas landas dari Timika pukul 5.34 waktu Indonesia Tibur dan dijadwalkan tiba di Mimika pukul 8 waktu Indonesia Tibur. Kita ke Ibu Kota, proses evakuasi minibus yang terjatuh di Aliran Kali di Jalan Abdullah Syafi di Tebet, Jakarta berlangsung dramatis. Proses evakuasi melibatkan mobil khusus untuk mengangkat badan mobil. Minibus yang terjatuh di Aliran Kali Jalan Abdullah Syafi di Tebet, Jakarta Selatan dievakuasi. Evakuasi berjalan sulit. Petugas melibatkan mobil khusus untuk mengangkat badan mobil dari dasar Kali. Evakuasi minibus berlangsung selama satu jam. Karena untuk kedaran kan tadi ada di Kali. Ada di Kali dan relatif dalam untuk derik yang kecil yang pakai seleng, tali, nggak kuat. Jadi memang kita punya alat ini. Proses evakuasi minibus menarik perhatian warga dan sempat membuat arus lalu lintas di sekitar lokasi terganggu. Sebelumnya sebuah minibus yang berpenumpang tiga orang terjun ke Kali di Jalan Abdullah Syafi di Tebet, Jakarta Selatan pada Kamis dini hari. Kecelakaan dipicu karena sopir mengantuk saat berkendara. Tiga penumpang termasuk sopir terluka akibat benturan. Kasus kecelakaan tunggal ini ditangani unit lakal lantas wilayah Jakarta Selatan. Dari Jakarta, tim Liputan AY News melaporkan. Keluarga Buya Arazi Hasim mengaku ikhlas atas kepergian anak balitanya dan tidak akan melaporkan pemilik senjata api putra kedua mereka meninggal dunia karena tak sengaja tertembak oleh kakaknya saat sedang memainkan senjata api milik polisi. Tangis Buya Arazi Hashim dan istrinya Eli Ermawati pecah menyaksikan jasad putranya yang masih berusia tiga tahun, Hushaim Shah Wali Arazi, ketika akan dimakamkan. Putra kedua mereka tak sengaja tertembak oleh kakaknya saat sedang memainkan senjata api milik polisi pengawal Buya Arazi. Saat itu pengawal Buya Arazi yang merupakan anggota polisi sedang sholat zuhur di masjid. Pengawal tersebut meletakkan senjata apinya di rumah Buya Arazi. Tak disangka, anak pertama Buya Arazi yang berusia lima tahun menjangkau senjata api dengan mengutak atiknya. Kemudian tanpa sengaja senjata api meletus mengenai adiknya. Jenazah Shah Wali Arazi dimakamkan tak jauh dari rumah mereka. Sementara keluarga mengaku ikhlas dan takkan memperpanjang kasus ini kerana hukum. Dari pihak keluarga kemarin sudah mengikhlaskan dan menyatakan bahwa tidak menuntut kemudian hari dan pihak keluarga menyatakan juga bahwa itu merupakan kecelakaan dan tidak akan dilanjutkan perkara di Pulau Hukum Pahas Tupan karena terjadi perkara tersebut di Pulau Hukum Pahas Tupan. Buya Arazi Hashim adalah ulama kelahiran kota tangah Payukumbu, Sumatera Barat. Ia merupakan pendiri dan pengasuh ribat Nurania Hashimiyah. Ia banyak menggelar majelis-majelis tasawuf, ilmu akidah, dan awal luya zikir yang berpusat di Ciputa, Tanggerang, Banten. Tempat hiburan Holy Wings kembali menjadi sorotan publik. Usaha sempat heboh karena melanggar PPKM. Kini Holy Wings dikecam karena membuat promosi minuman keras bagi pengunjung yang bernama Muhammad dan Maria. Salah satu tempat hiburan ternama di Jakarta, Holy Wings kembali menjadi sorotan. Pasalnya, melalui ubahan Instagram, Holy Wings membuat promosi gratis minuman beralkohol setiap hari Kamis bagi pengunjung bernama Muhammad dan Maria. Kecaman pun bermunculan dari warganet. Mereka menilai hal tersebut tidak pantas karena melibatkan nama Nabi untuk promosi minuman keras. Kecaman juga datang dari GP Ansor DKI Jakarta. Mereka bahkan mengancam akan mengeduduk tempat hiburan ini. TW GP Ansor sangat terpukul dengan adanya promosi tersebut. Karena nama Muhammad itu adalah salah satu nama kebanggaan yang ada di umat Islam. Contoh kecil, nama Nabi Muhammad SAW, Nabi kita, panutan kita. Oleh karena itu, kami akan meminta kepada pemerintah untuk mencabut izin daripada Holy Wings. Kemudian yang kedua, kami sudah memerintahkan seluruh kader banser di DKI Jakarta untuk menswiping semua titik-titik Holy Wings yang ada di Jakarta. Usai heboh, pihak Holy Wings menangkap menghapus promo dan mengunggah permintaan maaf. Mereka menyebut telah menindak lanjut tim promosi yang membuat promosi tanpa sepengetahuan manajemen. Bukan kali ini saja, Holy Wings membuat heboh. Pada September 2021 lalu, tempat hiburan ini menjadi sorotan karena melanggar aturan PPKM level 3. Saat itu, kerumunan di Holy Wings kebang viral di media sosial dan dibubarkan polisi. Selain menimbulkan keramaian, Holy Wings juga dekat buka melebih aturan jam operasional saat PPKM. Kita ke informasi lainnya. Pemirsa polisi masih memburu pelaku penganiayaan seorang pria di Tambunjaya, Bekasi, Jawa Barat. Korban yang berprofesi sebagai kurir ekspedisi tewas di lokasi kejadian akibat luka parah pengeroyokan. Polisi hingga kini masih memburu 3 orang pelaku penganiayaan seorang pria hingga tewas di Tambunjaya, Bekasi, Jawa Barat. Aksi sadis ini terikam kamera pengawas warga sekitar. Korban tewas di lokasi kejadian karena luka parah yang dideritanya. Korban merupakan Jokowi Bowo, 31 tahun warga Kalibaru Tridaya, Tambun Selatan yang berprofesi sebagai kurir perusahaan ekspedisi. Dari depan lari-lari masuk ke dalam. Terjadilah pukulan di bawah yang lampu depan kantor air. Itu dua kelompok atau perorangan yang turban satu orang, yang meroyok tiga orang. Oh, satu loran tiga. Apa itu enggak kelihatan? Aku juga enggak paham itu karena aku juga melihat dari CCTV. Pelaku mengenai korban karena tidak terima diteriaki korban saat melintas di lokasi. Kita akan bahas isu ini bersama dengan kriminolog Universitas Budi Luhur, Monica Margaret. Selamat malam, Mbak Monica. Iya, selamat malam, Mas. Mbak Monica, meskipun pelaku belum dibekuk, petugas sedikit banyak tentang background kasus ini sudah kita dengar. Awal mulanya adalah ejekan atau umpatan kasar namun menyulut emosi hingga pada akhirnya terjadi pertikaian yang menghilangkan nyawa korban. Apa yang Anda cermati? Ya, kalau kita lihat dari sisi korban gitu ya, kemungkinan besar akhirnya bisa menjadi korban ya karena kalau kita lihat dari berita gitu ya, akibat kesalahannya diri sendiri gitu ya, karena merasa depresi, karena pekerjaan, kemudian memaki-maki orang yang lewat di sekitarnya, akhirnya menimbulkan orang melakukan penganyayaan pada dirinya. Nah, tapi kita juga tidak lepas dari analisa para pelaku kejahatan gitu ya, Mas. Ya, kalaupun tadinya para pelaku kejahatan bisa mengontrol dirinya gitu ya, mengendalikan emosinya, hal ini mungkin tidak akan terjadi. Tapi kita lihat di sini, tindakan pembunuhan yang terjadi saat itu juga bukan hanya sekedar spontanitas, saya rasa gitu ya, tapi perlu diselidiki lebih lanjut oleh pihak kepolisian nanti, kalau menurut saya pasti ada faktor-faktor lain yang melatar belakangi gitu ya. Motif dendam maksud Anda, Mbak Monika? Kalau itu mungkin nanti dari hasil penyidikan kepolisian, tapi secara umum biasanya ada terkanan-terkanan secara sosial atau psikologis dari para pelaku ini gitu ya, masih yang tertanam selama ini gitu ya, tertumpuk, lantas akhirnya menyebabkan mereka melakukan kebunuhan. Atau mungkin nanti dari hasil kepolisian, pemeriksaan kepolisian, penyidikan kepolisian, dilihat bahwa apakah ada pengalaman diperlukan keras atau penggunaan narkotika? Ya, belakangan kan kita mendengarkan bahwa korban dalam tanda kutip merasa stres. Sebagai seorang kurir, akan pindah tugas begitu. Setidaknya itu yang disampaikan oleh istrinya. Tapi kemudian ketika dia mengumpat orang di jalanan, kemudian orang lain merasa tersinggung, emosional, dan lain sebagainya, nampaknya dua-duanya tidak bisa menahan diri di sini ya? Atau memang pada akhirnya ada sudut pandang lain yang ingin Anda sampaikan? Ya, artinya kita melihat bahwa kota metropolita memang kotanya konflik gitu ya, mas ya. Karena latar belakang karakter orang, latar belakang kepentingan, latar belakang masalah, masing-masing individu berkumpul menjadi satu gitu ya di kota metropolita, termasuk juga wilayah Bekasi. Nah, kalau tadi ternyata masing-masing karakter dari pelaku ataupun dari si korban yang ternyata mengalami tekanan sosial sendiri, itu tadi yang saya sampaikan. Sebaiknya memang kita sendiri yang melakukan pengendalian sosial dengan tengah tingkah laku kita sehari-hari gitu ya, mas ya. Bagaimana kita ketika menghadapi permasalahan, stres, depresi, atau permasalahan kehidupan yang lain, kita bisa lebih bijak untuk mengambil setiap tindakan, keputusan gitu ya, mas ya. Iya, nampaknya memang menarik untuk kasus yang satu ini, disebutkan memang korban sering cekcok dengan tetangganya, belakangan sebelum yang bersangkutan keluar rumah pun, istrinya sudah menitipkan untuk tidak cekcok dengan orang lain. Karena ada punya kebiasaan ketika saling bertatap-tatapan begitu, dengan orang yang ada di hadapannya, nampaknya akan ada umpatan yang disampaikan. Ini hal-hal yang barangkali penting untuk dijelaskan dari sudut pandang kriminolog, Mbak Monika. Ya, benar sekali Mas, jadi ketika kita bicara mengenai kriminologi, tingkah laku jahat seseorang gitu ya, nggak lepas juga dari penjelasan ilmu psikologi, psikologi kriminal gitu, menjelaskan bahwa memang karakter seseorang gitu ya, itu tidak terbentuk dalam waktu yang instan. Artinya memang karakter seseorang ini terbentuk dalam jangka waktu yang lama, mulai dari anak-anak kemaja hingga dewasa. Nah, kemudian ada masa-masa tertentu yang akhirnya menjadi apa ya, semacam pembentukan karakter ketika orang sudah dewasa. Mungkin selama ini di masa anak-anak kemajanya, ya tadi ya Mas ya, terbiasa untuk meluapkan emosinya secara brutal gitu ya, sedangkan tidak ada pihak-pihak lain yang bisa menjadi pengendali atau pengaman gitu ya. Akhirnya karakter ini yang terus menerus terbawa di dalam kehidupan sehari-hari gitu. Jadi ini memang perlu diperhatikan ketika seseorang ternyata dapat dengan sangat mudah sulut emosinya gitu ya, berarti ada faktor-faktor lain yang ternyata menjadi pelengkap gitu ya Mas ya, untuk agilnya seseorang bersifat abusif gitu. Oke, tapi apapun itu setiap tindakan kejahatan tidak bisa ditolerir, kita dukung aparat untuk mengungkap siapa yang bertanggung jawab dibalik ini semua dan ditindak secara tegas di mata hukum. Terima kasih atas waktu Anda, Mbak Monika Margaret. Pengendara motor tewas seketika lantaran setelah tertabrak mobil di jalan raya. Sementara seorang pria di kroyok warga lantaran membawa senjata tajam ke perkampungan malam hari. Seorang pengendara motor tewas ketika lantaran terpental setelah ditabrak sebuah mobil di jalan Metro Tanjung Bunga, Kota Bakasar, Sulawesi Selatan. Kecelakaan terjadi saat sebuah mobil minibus mewah yang melintas di jalan Tanjung Bunga arah ke Kota Bakasar tiba-tiba menyingkul salah seorang pengendara motor. Sopir yang hilang kedali kemudian menabrak salah seorang pengendara motor yang berada di depannya hingga terpental dan tewas di tempat. Sementara seorang pengendara motor lainnya kritis dan pingsan. Pengendara mobil juga merita luka-luka dalam kejadian ini. Gara-gara membawa senjata tajam tengah malam dan melintasi kebun sengon warga, seorang pria berusial Adi Jember Jawa Tibur menjadi bulan-bulanan. Warga menduga pria yang membawa senjata tajam ini akan mencuri. Saat dibawa kembali di asas tempat, A membantah hendak mencuri. Pia mengaku hanya ingin menjenguk dan memberikan uang untuk anaknya. Kendati demikian, dia tetap di proses hukum karena membawa senjata tajam hingga membuat warga ketakutan. Polisi mengerbek kampung narkoba yang berada di kota Padang Sinipuan, Sumatera Utara. Dalam penggerbekan ini, polisi menangkap enam orang pria yang diduga bandar, pengedar sekaligus pemakaian narkoba. Hasilnya, enam orang dinyatakan positif menggunakan narkotika, satu di antaranya merupakan ASN Dinas Perhubungan. Tak hanya mengamatkan para pemakai, polisi juga berhasil menangkap seorang pria yang diduga merupakan bandar Syabu. Pasalnya saat digelidah sepeda motornya, polisi menemukan satu bukus narkoba seberat 10 gram. Balai Konservasi Sumberdaya Alam Kalimantan Tengah mengevakuasi satu orang hutan jantan berbobot 88 kg yang berkeliaran di kebun warga di Desa Batua, Kecematan Seranau, Kabupaten Kota Waringin Timur. Evakuasi primatani berjalan cukup dramatis karena orang hutan masuk ke dalam semak pelukar yang sulit dicangkau petugas. Tembakan obat bius terpaksa dilepaskan untuk memudahkan proses evakuasi. Hasil pemeriksaan sementara di lokasi, orang hutan dalam keadaan sehat. Satwa di lundung ini diperkirakan berusia sekitar 30 tahun. Selanjutnya, orang hutan dibawa ke kantor BKSD Kalimantan Tengah SKW 2 Pangkalan Bun untuk di observasi. Selanjutnya, orang hutan dibawa ke kantor BKSD Kalimantan Tengah SKW 2 Pangkalan Bun untuk di observasi. Terima kasih telah menonton!